Intro Nah, Masya Allah Ini pertanyaannya yang sudah lulus sensor Pertanyaannya Bismillah, saya ingin menikah Ada apa mau ngomong sama anak? Kan datang kemertuanya melamar Oh, tidak ada masalah Dan diperhadapkan dengan dua pilihan akhwat Kan bisa dua-duanya Tapi dia mau satu Akhwat satu, rupa cantik Sudah mengenal sunnah Dan rajin ikut kajian Tapi memiliki sifat temperamen Judes Dan tutur katanya terkadang kasar Yang kedua, akhwat kedua Rupa cantik juga Belum kenal kajian Tapi memiliki sifat ramah dan lembut Yang manakah harus saya pilih? Antum istikhar Jadi memang berkaitan dengan Orang yang belum Ada orang wanita cantik Baik Tapi dia belum mengenal Islam Sebut Tuhan Artinya banyak kemaksiatan-kemaksiatan yang dia lakukan Dosa-dosa dia banyak Umpamanya Cuma dia orangnya ramah dan baik Apakah antum siap merubah dia? Ketauilah bahwa Rasulullah SAW Itu ramah dengan Kaumnya Dan kaumnya ramah dengan Nabi SAW Bahkan Quraish Kepala-kepala Qabilah Quraish itu Ketika mereka bertikai Tentang siapa yang Hendak meletakkan Hajar Aswad Mereka hampir berdarah-darah Mereka riduh dengan Nabi Muhammad SAW Sebagai Sebagai penengah Tapi ketika Nabi SAW Mengajak kepada Agama Allah Berubah keramahan mereka Tidak ramah lagi Bahkan mau dibunuh Nabi SAW Yang anda takutkan Perempuan ini Kalau nanti diajak ke Agama Allah Jadi tidak ramah Sama itu Jadi tidak ramah Dan banyak pertanyaan-pertanyaan Seperti itu Istrinya Tidak mau diajak ke masjid Untuk dilengarkan kajian Lebih suka soping Lebih suka jalan-jalan Maka anda rasa Antun cari yang ketiga Dua-duanya bermasalah Kemudian Kadang-kadang kita ini Kalau mencari wajah Selalu yang Maksimal Kalau agama Minimal Nanti anda perbaiki Insya Allah bisa Maka untuk melihat Soalnya memang Kalau dapat istri yang Judes Kasar Ya bermasalah Dia ngaji sunnah Belajar hadis-hadis Nabi SAW Belajar Arba'in Nawawiyah Disitu ada Anjuran-anjuran Rasulullah SAW Untuk berkata yang baik Untuk menghormati Yang tua Ternyata ini Sudah maji Tapi tidak terpengaruh Kira-kira Kalau nikah sama itu Apakah dia akan Berubah Wallahu'ala Apa hukumnya berdebat Dengan keluarga Ahli bid'ah Masya Allah Seperti paman Bibi Bahkan ayah sendiri Jama'at berkaitan dengan Keluarga kita Yang mereka mungkin Belum kenal sama sunnah Mereka dari lahir Hidup Dengan ajaran yang ada Di masyarakat itu Mereka tidak tahu Kalau ternyata Sunnahnya Akhikoh Mereka punya Ajaran tersendiri Bagaimana sikap kita Terhadap mereka Ketahuilah bahwa Bid'ah ini dua macam Yang pertama Bid'ah yang menyebabkan Pelakunya Kufur Keluar dari Islam Yang kedua Bid'ah yang Mufassir Yang bid'ah Tidak menyebabkan Pelakunya Keluar dari Islam Bid'ah yang Mukafir Seperti bid'ah Orang-orang yang Mengatakan Allah Bisa menyatu Dengan tubuhnya Kita tahu Kisah di Indonesia Sheikh Siti Jenar Dibunuh Karena dia punya Bid'ah Yang memang Mengeluarkan dia Dari agama Allah Jala-jala Maka tugas kita Menghadapi masyarakat Yang memang Kalau kita lihat Masuknya Gakwah Menuju kepada Islam Yang kafah Ini baru Kita lihat Jilbab lah Kapan Jilbab muncul Kapan orang-orang Pakai Jilbab Tahun 80-an Belum muncul Tentu kalau bisa Ngelihat Foto-foto Lama Yang hitam Putih Foto Ormas-ormas Islam Yang dibangun Sejak zaman Sebelum Kemerdekaan Itu ternyata Malah Jarang yang Pakai Jilbab Muslimat ini Muslimat ini Baru Mengenal Dan kitab-kitab Dahulu itu Susah Masuk ke negeri kita Kita dalam Masa penjajahan Belanda Makanya ada Seorang yang Punya Desertasi Tentang Islam Jawa Atau Kristen Jawa Anak pernah Baca itu Dia sebutkan Disitu Masuk Islam Ke Indonesia Ini melalui Dua periode Yang pertama Periode Wali Songo Ketika Mengislamkan Jawa Pokok Islam Pokoknya Islam Dengan acara Sekaten Syahadaten Seperti itu Sekaten itu Syahadaten Mereka yang mau Ikut ini Baca Syahadu Allah Asyadu Muhammad Rasulullah Akhirnya Orang pada Islam Periode Kedua Disitu Wali Songo Mencetak Murid-murid Yang agar Mereka Mengislamkan Orang-orang Yang sudah Syahadati Maka Kalau Melihat Banyak Islam Abangan Mereka Syahadat Tapi Mereka Tidak Sholat Mereka Masih Punya Kepercayaan Kepercayaan Macem-macem Karena Mereka Baru Masuk Islam Kedua Mengislamkan Mereka Untuk Yang Sempurna Masuk Belanda Akhirnya Proses Itu Tidak Berjalan Lama Enggak Berjalan Sampai Belanda Keluar Baru Mulai Kita Merdeka Mulai Banyak Sekolahan Sekolahan Islam Setelah Indonesia Merdeka Sekolah Favorit Sekolah Siapa Katolik Sisa Sisa Peninggalan Belanda Makanya Pejabat-pejabat Negara Dulu Itu Banyak Lulusan Mana Sekolah-sekolah Belanda Karena Mereka Dan tentunya Di sekolah Itu Apa diajarin Islam Yang Enggak Maka Proses Itu Memang Belum Sempurna Tugas Kita Menghadapi Seperti Ini Sabar Apakah Antum Berdebat Lihat Kira-kira Ilmu Antum Cukup Untuk Berdebat Yang Ada Marah-marah Sampaikan Sunnah Ini Sunnah Seperti ini Rasul Sallallahu Sallam Nyatakan Ayah Kalau Kita Lagi Beda Pendapat Nabi Menyampaikan Nanti Orang Yang Hidup Setelah Aku Mati Akan Melihat Banyak Perselisihan Solusinya Apa Kata Nabi Ikut Sunnah Kata Nabi Ayah Kalau Anah Debat Kayak Gini Mungkin Afan Anah Tidak Punya Ilmunya Tapi Ini Sunnah Jadi Yang Seperti Yang Kita Ajarkan Kepada Mereka Dan Kita Perlu Tahu Bahwasanya Umat Islam Bersodara Kita Tuh Saudara Tapi Bukan Berarti Persaudaraan Itu Kita Tidak Amal Ma'ruf Nahimungkar Malah Saudara Yang Baik Itu Adalah Yang Mencegah Saudaranya Melakukan Kemungkaran Bukan Kita Oh Kita Kan Saudara Iya Saudara Kalau Melakukan Dosa Antung Kasih Nasehat Maka Dengan Cara Seperti Berarti Kita Cinta Sama Saudara Kita Bukan Membiarkan Dosa Itu Terus Dilakukan Karena Allah Menyebutkan Orang Orang Beriman Dengan Orang Beriman Itu Mereka Sebagian Adalah Kekasih Pelindung Buat Sebagian Lainnya Mereka Bermamar Ma'ruf Apakah Ada Anak Kecil Yang Secara Fisik Normal Kemudian Baru Diketahui Ada Sakit Bawaan Sejak Lahir Seperti Jantung Apakah Ini Disebabkan Dosa Orang Tuanya Zaman Tadi Kita Sebutkan Ada Dua Penyebab Barang Yang Pertama Dosa Yang Kedua Cinta Antu Lebih Tau Dengan Kondisi Antu Anak Tidak Bisa Jauh Kita Husnud Dhan Sama Allah Allah Tidak Mungkin Melakukan Kedoliman Tidak Bisa Jadi Allah Melakukan Itu Karena Cinta Sama Antu Atau Karena Antu Punya Dosa Apakah Anak Itu Berdosa Tidak Tidak Punya Dosa Tadi Yang Kita Sampaikan Kadangkala Balak Allah Turun Itu Tidak Hanya Menimpa Pelaku Dosa Satu Kampung Habis Imam Masjidnya Masuk Ternak Ternak Sapinya Kambingnya Diseret Oleh Banjir Semua Kenapa Bisa 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 Dosa Bisa Karena Cinta Tinggal Antun Lihat Apakah Jika Istri Melakukan Dosa Tidak Salah Suami Juga Mendapatkan Dosa Adab Dari Allah Nah Kalau Anak Buah Bertindak Tidak Benar Kalau Ada Di Balik Papan Satu Anggota Polres Balik Papan Melakukan Masalah Yang Ditanya Siapa Kapolres Bahkan Sebagian Kapolres Diturunkan Karena Kesalahan Anak Buah Karena Dia Tidak Pandeng Rasul Sallallahu A.S. Mengatakan Kullukum Ra'in Kullukum Mas'ul Al-ra'iyyati Kalian Semua Pemimpin Dan Kalian Bertanggung Jawab Atas Siapa Kalian Mimpin War Rajulu Dan Seorang Lelaki Itu Pemimpin Di rumah Dia Akan Bertanggung Jawab Ketika Orang Berjalan Di Padang Mahsyar Menuju Kesirat Apa Kata Allah Waqifuhum Berhentikan Mereka Mereka Akan Ditanyain Maka Tadi Seorang Lelaki Hendaklah Memilih Istri Memilih Ibu Buat Anak Anak Itu Yang Berkualitas Bukan Hanya Dari Sisi Fisik Sebagian Orang Menikah Hanya Untuk Memperbaiki Keturunan Dari Sisi Fisiknya Anak Warnanya Agak Gelap Mencari Yang Putih Putih Supaya Anak Anak Lebih Bagus Dari Sisi Fisik Allah Kasih Yang Untuk Menginginkan Sampai Akhirat Tergantung Niat Antum Maka Antum Bertanggung jawab Istri Ajarin Solat Kita Tahu Cara Memperbaiki Istri Kasih Nasihat Nggak Mau Yang Kedua Bisah Ranjang Jangan Didateng Istrinya Sampai Dia Solat Biasanya Suami Nggak Tahan Akhirnya Istrinya Nggak Tahan Karena Suaminya Supaya Tahu Anak Tahan Artinya Nanti Berakhir Dipukul Istrinya Dengan Mukul Yang Tidak Mencederai Pukul Tangannya Supaya Dia tahu Kau Saya Aku Bener Bener Nggak Suka Ketika Tidak Berhasil Selamat Tinggal Mati Satu Tumbuh Seribu Antum Tinggalkan Ustaz Udah Kadung Cinta Sama Dia Ustaz Gimana Antum Cinta Dengan Seorang Yang Dimurkai Allah Antum Cinta Dengan Orang Yang Meninggalkan Solat Antum Siap Dikumpulkan Dengan Dia Di Neraka Dan Kita Tahu Orang Yang Meninggalkan Solat Apa Ancamannya Maka Tolong Diperhati Mohon Maaf Ustaz Keluar Dari Tema Ini Yang Seleksi Gimana Keluarga Tema Ini Masuk Tapi Ini Penting Ustaz Untuk Anak Nah Anak Ingin Menikahi Seorang Uhti Yang Hadir Dari Jawaban Istiqarah Ana Ustaz Namun Ana Juga Dijodohkan Oleh Keluarga Ana Dengan Sebubu Ana Dan Ana Takut Keluarga Ana Kecewa Dan Sakit Hati Jika Ana Menolak Jadi Apa Pendapat Ustaz Apakah Ana Mengikuti Perjodohan Ini Menyetujui Untuk Menjaga Perasaan Keluarga Ana Dan Menyenangkan Mereka Walau Hati Ana Hanya Kepada Jawaban Istiqarah Ana Ini Udah Jatuh Cinta Dia Istiqoro Dibawa Bawa Gitu Walau Alhamdulillah Ana Bingung Ustaz Mohon Pencerahannya Agar Ana Bisa Segera Mengambil Keputusan Dan Bisa Segera Melamak Antum Datang Ke Orang Tua Ayah Ana Mau Istiqoro Apakah Calon Yang Antum Istiqoro Ini Sudah Tahu Orang Tua Jangan Jangan Belum Tahu Cuma Antum Sekedar Udah Cinta Sama Dia Akhirnya Istiqoro Akhirnya Namanya Orang Kadang-kadang Kalo Udah Kadung Cinta Kebawa Mimpi Nggak Istiqoro Mimpi Jadi Kadang-kadang Sudah Jatuh Cinta Ini Masalahnya Memang Bukan Dua Pilihan Dia Udah Jatuh Cinta Sama Dia Istiqoro Ini Dalam Artian Antum Memang Sedang Minta Pilihan Dari Allah Sekarang Antum Ada Pilihan Dari Keluarga Padahal Antum Sudah Istiqoro Kayaknya Jawabannya Itu Perempuan Tadi Antum Ngomong Sama Orang Tua Antum Datang Ke calon Mertua Ana Mohon Uhti Sepupunya Istiqoro Keluarga Istiqoro Karena Belum Tentu Yang Menurut Kita Baik Itu Baik Di Sisi Allah Jalajah Sehingga Nanti Menolaknya Itu Ngomong Sama Orang Tua Sama Ibu Ibu Istiqoro Belum Nanti Ngomong Sama Ibu Mungkin Ibunya Gak Tahu Istiqoro Ibu Tentunya Ingin Punya Menantu Yang Berbakti Sama Ibu Mungkin Bapaknya Juga Minta Karena Ini Bicara Menantu Yang Akan Dibawa Ke Rumah Tersebut Maka Mereka Juga Perlu Istiqoro Keluarga Sana Juga Perlu Istiqoro Mudah Mudah Dengan Cara Seperti Itu Antum Menolaknya Tidak Melukai Perasaan Tapi Bener Istiqoro Antum Tapi Kok Ternyata Kali Kok Ternyata Antum Istiqor Karena Sudah Jatuh Cintanya Jadi Berat Antara Si A Sama Si B Ana Saat Ini Masih Kerja Di Lembaga Mengandung Riba Ana Ingin Sekali Keluar Dari Riba Dan Ana Terus Mencari Pekerjaan Yang Baru Tapi Masih Belum Dapat Ana Juga Berdoa Setiap Hari Agar Diberi Pekerjaan Yang Baru Apa Termasuk Karena Dosa Riba Doa Ana Minta Pekerjaan Yang Baru Belum Terkabung Jemaah Orang Yang Pindah Pekerjaan Itu Bukan Meninggalkan Riba Tapi Dia Pindah Pekerjaan Maksudnya Ini Orang Bekerja Riba Dia Nggak Meninggalkan Riba Sampai Dapat Pekerjaan Baru Kan Dia Mau Pindah Dia Maunya Pindah Ketika Dia Memang Niat Tinggalkan Riba Tinggalkan Terus Gimana Ana Makan Gimana Ana Bekerja Gimana Subhanallah Para sahabat Nabi Ketika Mereka Hijrah Meninggalkan Agama Mereka Mereka Masuk Kepada Islam Sebagian Di antara Mereka Makan Daun-daunan Sampai Sahabat Cerita Sampai Kotoran Kita Itu Kayak Kotoran Minat Seorang Sahabat Pernah Malam Hari Ini Ketika Di Syib Abi Talib Dari Tahun Kelima Sampai Tahun Ketujuh Atau Kedelapan Kenabian Itu Sahabat Diboykot Di Syib Abi Talib Nabi Sari Ada Sahabat Yang Malam Hari Menginjak Sesuatu Yang Basah Karena Laparnya Dia Dia Ambil Sesuatu Yang Basah Itu Dia Masukkan Kemulut Sampai Hari Ini Karena Nggak Tahu Apa Yang Ada Makan Mereka Berat Hidup Sahabat Sahabat Nabi Ketika Meninggalkan Mekah Hijrah Meninggalkan Rumah Mereka Bukan Kerjaannya Rumah Yang Ditinggalkan Kerjaannya Ditinggalkan Perdagangan Ditinggalkan Kemana Hijrah Ketempat Yang Nggak Tahu Mau Ngapain Di Tapi Dia Tahu Ini Bumi Allah Dan Mereka Hijrah Karena Allah Berangkat Mereka Sampai Medina Hidupnya Susah Tidur Di Masjid Abu Hilrah Sampai Pingsan Pingsan Kelaparan Bertahun Bertahun Tahun Nggak Langsung Seneng Itu Iman Hijrah Karena Allah Jala Jala Jadi Kalau Antum Hijrah Setelah Dapat Pekerjaan Ganti Antum Pindah Kerja Maka Niatkan Memang Bismillah Anda Tinggalkan Allah Karena Kau Bulahkan Setelah Itu Antum Akan Susah Karena Antum Akan Diuji Kebenaran Hijrah Apakah Lillahi Ta'ala Atau Karena Ada Pekerjaan Yang Lebih Nyaman Wallahi Banyak Jamaah Orang-orang Hijrah Hidupnya Susah Setahun Dua Tiga Tahun Setelah Itu Mereka Hidup Berbahagia Bukan Karena Tambah Kaya Bukan Karena Tambah Indah Rumahnya Bukan Karena Allah Kasih Hati Yang Yang Sebelumnya Masya Allah Ada Seorang Di Bondowoso Itu Sebelumnya Dia pakai Mobil Bagus Sekarang Pakai Motor Yang Bekas Dia Bawa Ke Masjid Tapi Anah Lihat Wajahnya Bahagia Tidak Seperti Dulu Yang Tiap Akhir Bulan Nikirin Bayar Utang Saya Mau Bertanya Bagaimana Jika Seorang Anak Yang Berniat Untuk Bersodak Dan Ditujukan Untuk Kedua Orang Tuh Baik Orang Tua Antum Masuk Hidup Atau Sudah Meninggal Dunia Itu Boleh Sudah Buat Orang Tua Seorang Sahabat Nabi Sa'ad Bin Ubada Kalau Tidak Pernah Bertanya Kepada Nabi Alayhi Salatu Assalam Ibunya Meninggal Dunia Belum Sempat Berwasiat Bisakah Kalau Aku Bersedekah Buat Ibuku Kata Nabi Assalam Boleh Antum Sejatinya Sodak Sodak Yang Dilakukan Dapat Bagian Kenapa Karena Kita Hasil Karya Orang Tua Kita Anak Itu Hasil Karya Orang Tua Sebagaimana Orang Tuanya Solat Maka Antum Bikin Anak Yang Banyak Terus Bikin Anak Ajarin Solat Setiap Anak Itu Solat Antum Dapat Bahagian Pahal Kalau Antum Punya Anak Sepuluh Beda Sama Anak Yang Satu Karena Amalan Anak Anak Itu Orang Tua Akan Dapat Bagian Ayah Saya Sebelum Menikah Dengan Ibu Saya Beliau Beragama Nasrani Dan Ketika Menikah Dengan Ibu Saya Ayah Saya Masuk Islam Dan Sekarang Ibu Dan Ayah Saya Pisah Ayah Saya Kembali Murta Apakah Ayah Saya Kafir Dan Haruskah Saya Berbakti Kepada Beliau Subhani Jamaah Berbakti Kepada Orang Tua Itu Bukan Karena Orang Tua Islam Tapi Berbakti Kepada Orang Tua Karena Allah Nyuruh Kita Berbakti Sama Orang Tua Allah Allah Yang Baca Surat Luqman Bagaimana Allah Menceritakan Kalau Orang Duanya Kafir Kalau Kedua Orang Tua Memaksa Anak Untuk Berbuat Syirik Untuk Berbuat Kepufuran Jangan Taat Tapi Tetap Kita Berkewajiban Berkewajiban Kepada Orang Tua Yang Kafir Untuk Berbakti Wah Sahib Bahkan Mendampinginya Sahib Jangan Ditinggal Orang Tuan Kalau Antum Tinggalkan Orang Tua Antum Tidak Orang Tua Ana Kafir Tinggal Di Mana Bagaimana Antum Akan Mendakwai Orang Tua Maka Kalimat Wah Sahib Huma Ini Pertanda Antum Harus Ada Di Sisi Mereka Menjadi Sahabat Buat Mereka Mengajak Mereka Kepada Jalan Allah Jal Jal Walaupun Orang Tua Kafir Mudah Mudah Dengan Cara Itu Orang Tua Bisa Masuk Islam Saya Dulu Terjerumus Di Pergaulan Bebas Saya Menemukan Wanita Yang Sudah Pernah Berzina Dan Tidak Perawan Lagi Lalu Saya Dulu Berpacaran Dengan Akan Tetapi Saya Juga Ikut Terjerumus Di Berzina Saya Berzina Dengan Pacar Saya Lalu Saya Putuskan Untuk Hijrah Dan Wanita Itu Pun Mau Hijrah Apakah Dosa Kami Masih Diampuni Akan Tetapi Saya Masih Berhubungan Fiawe Atil Bagaimana Hukumnya Lalu Karena Saya Mencintainya Apakah Saya Boleh Menikahi Wanita Yang Pernah Berzina Dan Yang Saya Zinai Bagaimana Hukum Jangan Wala Dosa Akan Remeh Padahal Kita Tahu Tidak Ada Dosa Yang Hukumannya Di Dunia Lebih Mencidikan Daripada Dosa Zinai Bagi Orang Yang Sudah Menikah Dirajam Sampai Mati Bagi Orang Yang Belum Pernah Menikah Di Pecut Di Dera Sebanyak 100 Kami Kalau Anak Baca Cerita Ini Mereka Belum Menikah Apa Yang Harus Lakukan Tobat Sama Allah Hindari Pergaulan Bebas Dan Ketika Antum Kembali Kepada Allah Jalla Jalal Tawbatan Nasuhah Dan Wanita Yang Antum Zinai Juga Bertobat Dengan Tawbatan Nasuhah Antum Nikah Halal Buat Antum Dan Orang Yang Melakukan Orang Orang Yang Bertobat Dari Dosa Seperti Tidak Punya Dosa Dan Sebagian Orang Melakukan Dosa Zina Dia Bertobat Dan Dia Bisa Lebih Baik Dari Orang Satu Masjid Ingat Kisah Wanita Yang Berzina Di Masa Nabi Alayhi Salatu Assalam Ketika Dilemparin Dirajam Sampai Mati Kemudian Nabi Mensolatinya Sahabat Bertanya Ya Rasulullah Atusalli Alayhi Wa Kadzanat Gimana Engkau Mensolatin Dia Padahal Dia Sudah Berzina Bayangan Sahabat Kan Dosa Zina Apa Kata Nabi Salam Lakat Tabat Tawbatan Perempuan Ini Sudah Bertobat Yang Kalau Taubatnya Dibagikan Kepada 70 Pelaku Dosa Di Kota Medina Cukup Untuk Mengampuni Dosa Mereka Bayangkan Maka Kalau Orang Benar-benar Bertobat Kembali Kepada Allah Seperti Tidak Punya Dosa Bahkan Dia Bisa Lebih Baik Kepada Orang Yang Tidak Melakukan Dosa Terus Kak Antum Kalau Memang Mau Menikahin Dia Serius Datang Nikahin Dia Dan Kalau Dikatakan Antum Perempuan Itu Pernah Berzina Antum Pernah Berzina Dengan Dia Jadi Sama-sama Orang Pernah Tidak Benar Azani Azaniyatulah Yang Kihuhaila Zanin Au Mushrik Perempuan Pezina Itu Tidak Boleh Dinikahi Tidak Layak Dinikahi Kecuali Oleh Lelaki Pezina Juga Atau Orang Mushrik Yang Memang Mereka Tidak Ngurusin Urusan Halal Ustaz Saya Telah Menikah Sekian Tahun Akan Tetapi Belum Dikaruniani Anak Oleh Allah SWT Mohon Doanya Dari Ustaz Agar Saya Dan Istri Segera Dikaruniani Anak Oleh Allah SWT Kenapa Si Jemaah Antum Tidak Mengatakan Subhanahu Wata'ala Berat Antum Tulis Subhanahu Wata'ala Ini Mungkin Salah Satu Doa Antum Tidak Dikabulkan Kita Disuruh Mohon Sama Allah Semoga Orang Orang Yang Belum Memiliki Keterunan Dikasih Keterunan Yang Soleh Dan Soleh Terus Jangan Berhenti Berdoa Terus Berdoa Seperti Nabi Ibrahim Nabi Tidak Berhenti Berdoa Dan beliau Tidak Pernah Mengatakan Ya Allah Aku kan Sudah Soleh Aku kan Sudah Baik Beliau Tau Kalau Beliau Hamba Yang Tidak Memiliki Hak Apa-apa Maka Beliau Hanya Berdoa Terus Berapa Tahun Berdoa Puluhan Tahun Sampai Beliau Tua Rentam Nabi Zakaria Bagaimana Allah Menceritakan Tentang Permintaannya Dia Mengatakan Kepada Allah Ya Allah Tulang-tulangku Sudah lemah Ya Allah Sudah lemah Ya Allah Sudah berubat Rambutku Ya Allah Tapi Aku Tidak Pernah Merasa Sengsara Dengan Berdoa Kepada Terus Husnudon Sama Suudon Sama Dirinya Kadangkala Orang Berhenti Berdoa Atau Merasa Ana Ini Sudah Uluan Tahun Ana Sudah Sudah Umroh Ana Sudah Haji Kok Belum Dikarun Ana Ternyata Penyakitnya Ada di Antum Merasa Berhak Dikabulkan Doanya Nabi Ibrahim Terus Berdoa Kita Harus Yakin Dengan Dikabulkan Doa Tapi Kita Suudon Sama Diri Kita Kalau Nggak Dikabul Kabulin Kayaknya Masalah Masalahnya Ana Masya Allah Jam 11 15 Harus Stop Butuh Waktu Yang cukup Untuk Membubarkan Masa Masa Ada Mau dibubarkan Masanya Masanya Mau sholat Ini Lahif Jama Antum Ternyata Mau dibubarkan Jama Kita Anak Kalau lihat Pembubaran Masa Ini Biasanya Kalau berita Demonstrasi Apa Membubarkan Masa Mungkin Bahasanya Perlu Lebih Bagus Karena Orang-orang Pada Mau pulang Nah Dosakah Ketika Mengharapkan Harta Dunia Mobil Rumah Karir Dengan Melalui Ibadah Sholat Dikir Ataukah Itu Termasuk Takwa Jama Kita Disuruh Minta Rezki Disuruh Minta Rezki Bahkan Rasul Sallallahu Alayhi Sallam Menyuruh Kita Untuk Berdoa Tiap Hari Allahumma Inni As'aluka Ilman Nafi'an Wariz Qan Tayyiban Wa Amalan Mutakabbal Jadi Kita Minta Rezki Boleh Kepingin Rumah Boleh Tapi Tidak Boleh Menjadikan Dunia Sebagai Ambisinya Bicara Ambisi Ambisinya Kepingin Punya Rumah Di Dunia Gak Kepingin Punya Rumah Di Surga Ini Masalah Antum Bikin Rumah Disini Bikin Rumah Setelah Antum Bikin Rumah Punya Rezki Bikin Rumah Di Surga Anah Allah Minta Rezki Allah Anda Sudah Punya Rumah Di Dunia Tapi Belum Punya Rumah Di Surga Antum Beli Mobil Tabung Fulus Buat Apa Mau Beli Mobil Buat Di Surga Nanti Ada Seorang Ayah Yang Masya Allah Terharu Kalau Dengar Ayah Dia Setiap Beli Sesuatu Mesti Dua Beli Baju Dua Satu Buat Dia Satu Buat Fakir Miskin Belanja Tiap Bulan Dia Dua Satu Buat Dua Satu Buat Dikendarain Satu Anaknya Protes Ayah Kalau Baju Dua Belanja Dua Ini Mobil Ayah Beli Dua Juga Abah Kata Abah Ini Nggak Kepingin Naik Mobil Di Akan Entum Tinggalkan Pasti Mobil Yang Entum Kendara Akan Entum Tinggalkan Iya Karir Sebelum Mati Entum Tinggal Kita Lihat Orang Orang Jadi Pejabat Pensiun Keluar Tapi Bekerja Akhirat Ini Tidak Ada Pensiun Maka Tolong Ambisinya Adalah Ambisi Akhirat Jika Seorang Terlahir Dalam Keadaan Muslim Seiring Waktu Menjadi Murtad Kemudian Dia Kembali Lagi Ke Agama Sebelum Apakah Dosanya Menjadi Murtad Akan Tetap Diampuni Allah Mengatakan Di Akhir Surah Al-Furqa Setelah Menyebutkan Tentang Syiri Zina Membunuh Mereka Mendapatkan Adab Yang Menghinakan Yudha'af Lahu Al-Azab Yawmal Qiyamati Wayakhlut Fihim Muhan Akan Dilipat Gandakan Adab Buat Mereka Dan Kekal Di Dalam Raka Dalam Kondisi Hina Kecuali Setelah meninggalnya Rasulullah SAW Ada sebagian orang yang murtad Sebagian diantara mereka Mati dalam kondisi murtad Tapi ada sebagian yang kembali Islam Dan Islamnya jadi baik Allah terima tobatnya insyaAllah Semoga Allah mengampuni Rasulullah SAW Bagaimana cara menghadapi suami Yang suka bermain game online Dan merubah suami agar taat beribadah Dan bisa membimbing istrinya Sesuai dengan adil Rasulullah Game ini Alhamdulillah Anda bersyukur sama Allah Anda termasuknya gak suka dia Gak suka memang Dan itu nikmat dari Allah Karena pada waktu anak kecil Banyak teman-teman yang suka game Suka dia gitu Anak dikasih game Dulu game what? Iya Game what? Oh itu ada orang yang masuk Sampai tegang-tegang Anak ngomong ngapain Antum? Dapet apa main? Gak dapet apa-apa gitu Gak dapet apa-apa Tapi tegang Kalau anak-anak main game Yang perlu ditanya orang tuanya Antum yang menjelumuskan anak Antum Ada orang tua yang anaknya dikasih HP Dosa Antum tahu yang namanya Satu orang kafir namanya Siapa yang punya? Microsoft Bill Gates Anak baca wawancara dia Anaknya sampai umur 14 tahun Tidak dikasih gadget Tidak dikasih Dia padahal bisa memberikan Satu juta gadget Buat anak Di Indonesia Bapaknya pas-pasan Anaknya dua punya gadget Kenapa? Karena berempat main game Semua di rumah Ibunya main game Bapaknya Anaknya dibiarkan main game Maka hati-hati Bagaimana sekarang suami Suami ini Ya Allah Ya entahlah Memalukan sekali Ada suami yang main game Tapi kebiasaan lama Bagaimana sekarang Merubah kebiasaan suami Istri merubah kondisi rumah Menjadi game online Rumahnya bikin Jadi game online Artinya bagaimana Di rumah itu Ada sesuatu aktivitas Yang membuat suami Jadi seneng di rumah Kadang-kadang kalau Diem-dieman Istri diem di sana Suami diem di sana Apa yang lakukan suami? Ambil HP Maka berusaha sekarang Bagaimana suaminya Tidak ngambil HP Anda yakin Seorang wanita Punya lah Punya cara dia Tahu suami ini Kalau kena ini Oh sudah Biasanya Umpamanya Abang Kasih makanan Permainan di rumah Main sesuatu lah Ajak suaminya Main bola di rumah Bang Anda baru main Beli bola Anda kok kepingin Tendang-tendangan Sama abang Sudah kasih ke suaminya Yoh Bismillah Untuk menghindarkan Kebiasaan Karena game ini Kebiasaan Candu Biasanya Candu dia Kadang-kadang Anda bingung Anda pernah naik pesawat Waktu itu dikasih Dapat bisnis Karena ada teman di atas Saya duduk sini Saya duduk Sebelah Anda ini Orang kaya raya Lihat pakaiannya Ini aja Masya Allah Anda lagi mau tidur Melihat Main game Dia aja Ya Allah Ternyata main game Juga mereka Artinya Kenapa Waktu-waktu Yang mahal ini Ternyata Kita buang Sia-sia Maka perlu ditumbuhkan Keiman Cara Menghindarkan diri Dari game Dibikin Kebiasaan yang baru Sehingga Perlahan-lahan Ada kebiasaan baru Dan anak kesian Terus serang Anak kesian Dengan wanita-wanita Yang suaminya Candu game Ada yang sampai Di kamar mandi Main game Dia bawa Betul ini Bawa tabletnya Dua Habis ini Lanjutin Sampai istrinya Ya udahlah Biasa Sudah begitu Sabar Sang istri sabar Sampai terus Didoakan Mudah-mudahan Suaminya berubah Dan kalau bisa Suaminya dipuasai Ngomong Sama suaminya Mas aku seneng Mau puasa Mas ya Buat apa puasa Ya Buat mas lah Biar Allah Kabunkan doa Anak Artinya puasa Jelasnya Tapi dia berharap Ketika puasa Mau doakan suaminya Sodakoh Sodakoh Banyak sodakoh Ya Allah Mudah-mudahan Suamiku dirubah Pertawasul Dengan berbagai Amal soleh Semoga suaminya dirubah Jamah Ternyata masih banyak Pertanyaan Allah Mohon maaf Karena tidak bisa Dijawab semuanya Apabila yang anak Sampaikan benar Itu dari Allah Kalau ada yang salah Dan kurang berkenan Silahkan subscribe Dan klik tombol lonceng Untuk mendapatkan notifikasi video terbaru Jazakumulohu Kair Dan klik tombol lonceng